Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman semua, hari ini ketemu lagi sama kita Bahas soal review tentang akuntansi Boleh teman-teman untuk kita mulai hari ini Untuk penjelasan yang akan dipandu oleh kami berlima kembali gitu ya Untuk, fast boleh untuk di start screen ya Oke, hari ini kita belajar tentang akuntansi untuk valuta asing Nah, di sini penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Boleh untuk diperbesar? Oke, boleh langsung naik slide-nya Tentang pelan-pelan pelajaran penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Oke, ini anggota kelompok kami Berjumlah 5 orang Mungkin bisa dibaca aja Langsung aja Ke slide selanjutnya Oke, sebelum kita bahas lebih dalam Kembali lagi ya Kita harus tahu nih apa yang akan kita bahas hari ini Jadi ada beberapa yang akan kita bahas Yang pertama itu mata uang penyajian dan mata uang fungsional Yang kedua itu gimana sih metode penjabaran laporan keuangan di dalam mata uang asing Dan yang ketiga itu isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan Next slide Oke, untuk yang pertama mata uang penyajian dan mata uang fungsional akan dijelaskan oleh rekan saya Kepada rekan saya yang ingin menjelaskan Boleh untuk on mic dan berbicara lalu menyampaikan Baiklah, untuk materi pertama disini ada Menurut PSAK 2010, revisi 2009 Pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama Dimana entitas beroperasi Sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan Perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional Dapat terjadi dalam dua kondisi berikut ini Ini yang pertama itu ada entitas tunggal yang mencatat transaksinya Dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan Dalam mata uang asing atau sebaliknya Kemudian ini yang kedua ada kondisi Dimana entitas anak atau asosiasi atau cabang Yang beroperasi di luar negeri Yang mencatat transaksi dan penyajian laporan keuangan Dalam mata uang fungsional Namun entitas induk atau investor atau pusat Yang memiliki mata uang penyajian yang berbeda Atau mata uang asing atau sebaliknya Oke selanjutnya yaitu metode penjabaran laporan keuangan Dalam mata uang asing Ada dua metode yang digunakan Yang pertama ada metode translasi dan metode pengukuran kembali Nah metode translasi ini digunakan jika penjabaran laporan keuangan Dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing Yang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya Nah metode ini diterapkan dengan kondisi Sebagai yaitu yang pertama Entitas tunggal yang mencatat transaksinya Dalam mata uang fungsional dan menjabarkan laporan keuangan Dalam mata uang asing Yang kedua entitas anak atau asosiasi cabang Yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan Dalam mata uang fungsional Namun entitas induk atau investor pusat Memiliki mata uang penyajian yang berbeda Mata uang asingnya Oke contohnya Contohnya misalnya Misalnya perusahaan A itu sebagai petri induk Dia itu mata uang fungsional adalah rupiah Tapi dia punya perusahaan anak mata uang pencatatannya yaitu dolar Maka diperlukan metode transaksi untuk mengubah mata uang dolar tersebut ke dalam rupiah gitu Nah perlakuan akutansinya Nah sesuai dengan PSAK 15 yang sudah direvisi di tahun 2014 Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Nah jika entitas induk atau investor menggunakan metode ekuitas Atau investasinya pada entitas anak asosiasi yang dijabarkan laporan keuangannya Maka penghasilan komprehensif lain tersebut juga diakui sebesar Proporsi kepemilikan sebagai penghasilan komprehensif lain oleh entitas induk investor Maksudnya gimana Jadi misalnya Suatu PT induk itu menggunakan metode ekuitas Nah dia itu hanya mempunyai 75% saham dari PT anaknya itu Maka Yang laporan yang dijabarkan itu juga Masuk ke penghasilan komprehensif lain Dan diakui sebesar proporsi kepemilikan Sebesar 75% Jika laporan keuangan yang dijabarkan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas induk Maka penghasilan komprehensif lain yang diakui proporsional tersebut dieliminasi Sehingga yang tersisa dalam laporan keuangan konsolidasian Hanya penghasilan komprehensif lain atas hasil penjabaran Nah yang tadi itu kan sudah Masuk ke dalam laporan konsolidasian yang 75% tadi Nah itu harus dieliminasi di dalam laporan konsolidasian Sehingga yang tersisa itu hanya penghasilan komprehensif lain Atas hasil penjabaran tersebut Mulai next Nah ada Beberapa istilah yang digunakan Yang pertama adalah Postmoneter Yaitu unit mata uang yang dimiliki Dan aset serta liabilitas yang akan diterima Atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang Yang pasti atau dapat ditentukan Misalnya itu kas, hutang, hutang Nah kemudian ada Postmoneter lagi Yaitu unit mata uang yang dimiliki Dan aset yang serta liabilitas lain yang termasuk dalam postmoneter Misalnya biaya dibayar di muka Persediaan, aset tetap, dan liabilitas tangguhan Kemudian ada namanya kurs penutup Nah kurs penutup ini apa? Yaitu nilai tukar spot yang pada akhir periode pelaporan Nah kemudian ada kurs akusisi Nah kurs akusisi ini terjadi Pada tanggal akusisi Nilai tukar spotnya saat itu juga Tapi pada tanggal dilakukannya akusisi perusahaan Kemudian ada saldo laba pra-akusisi Nah saldo laba pra-akusisi ini adalah Saldo laba pada saat ekuitas diakusisi oleh Oleh investor Nah kemudian ada saldo laba pasca akusisi Nah saldo laba pada periode ini adalah Setelah ekuitas diakusisi oleh investor Nah jadi saldo laba pra-akusisi Itu sebelum perusahaan induk atau anak itu Diakusisi namanya saldo laba pra-akusisi Kemudian ketika itu akusisi Nah itu memakai kurs akusisi Setelah itu, setelah diakusisi Kemudian ada saldo laba pasca akusisi Untuk menilai ini Nilainya jika itu ditransasikan gitu Boleh next? Nah kemudian Kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali Post laporan posisi keuangan Berarti kan sudah disebutkan ada metode translasi Dan metode pengukuran kembali Jadi ada perbedaan dalam mengukurnya gitu Nah jika post dalam laporan posisi keuangannya itu Berupa aset dan liabilitas moneter Kalau kita menggunakan metode translasi Maka kita menggunakan Dan juga pengukuran kembali itu sama-sama menggunakan kurs penutup Ketika itu aset dan liabilitasnya itu non-moneter Maka kalau kita menggunakan metode translasi Itu menggunakan kurs penutup Sedangkan metode pengukuran kembali itu menggunakan Kurs pada tanggal transaksi Jika diperoleh sebelum akusi Menggunakan kurs akusisi gitu Kemudian untuk post non-moneter Dalam nilai wajar Nah kalau kita menggunakan metode transaksi Kita menggunakan kurs penutup Sedangkan metode pengukuran kembali itu Menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar itu ditentukan Kemudian modal saham dan saldo laba praakusisi Nah itu menggunakan kurs akusisi Untuk metode translasi Begitupun dengan metode pengukuran kembali Menggunakan kurs akusisi Kemudian ada saldo laba pasca akusisi Nah itu kalau kita menggunakan metode translasi Itu dijabarkan dengan beberapa kurs gitu Sama juga dengan metode pengukuran kembali Kemudian ada selisih penjabaran Nah itu kalau menggunakan metode translasi Itu dia diakui di ekuitas Sebagai penghasilan komperensif lain Sedangkan di metode pengukuran kembali Diakui di laporan rabarugi Atau diakui di ekuitas Jika selisih nilai wajar juga diakui di ekuitas Mungkin itu Dari saya silahkan dilanjutkan kembali Baik selanjutnya yaitu Kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali Dalam pos laba rugi Dalam pos-pos laba rugi Apabila penjualan, pembelian, beban Dan pos laba rugi yang menghasilkan arus masuk Atau arus keluar dalam pos moneter Maka dalam metode translasi menggunakan Kurs aktual atau rata-rata Sedangkan dalam metode pengukuran kembali Menggunakan kurs aktual atau rata-rata juga Kemudian dalam beban pokok penjualan Itu dalam metode translasi Menggunakan kurs aktual atau rata-rata Sedangkan pada metode pengukuran kembali Itu menggunakan kurs pada tanggal transaksi Atau pada saat perolehan persediaan Kemudian pada saat depresasi Dan alokasi pos non-moneter lainnya Maka dalam metode translasi Menggunakan kurs aktual atau rata-rata Sedangkan dalam metode pengukuran kembali Itu menggunakan kurs pada tanggal transaksi Atau jika diperoleh sebelum akuisisi Maka menggunakan kurs akuisisi Yang terakhir yaitu Dividen dan pembagian laba lainnya Dalam metode translasi Menggunakan kurs aktual Juga adalah metode pengukuran kembali Menggunakan kurs aktual Tolong next slide-nya operator Nah tadi kan sudah disebutkan oleh rekan saya Metode yang pertama yaitu metode translasi Di sini ada penyajian dan pengungkapan Terkait dengan metode translasi Untuk penyajiannya Penyajian laporan keuangan Atas penjabaran laporan keuangan Pada dasarnya sama dengan penyajian Laporan keuangan pada umumnya Perbedaannya terletak pada pos penghasilan Konferensif lain yang dihasilkan Dari metode translasi tersebut Penghasilan komferensif lain tersebut Disajikan sebagai komponen ekuitas Seperti halnya penghasilan konferensif lainnya Sedangkan untuk pengungkapannya itu Mencangkup tiga hal Yang pertama yaitu Kebijakan akutansi atas penjabaran Laporan keuangan dalam mata uang asing Cakupan yang kedua yaitu Selisih nilai tukar neto Diakui dalam pendapatan konferensif lain Dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah Dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi Dari selisih nilai tukar tersebut Pada awal dan akhir periode Dan cakupan yang ketiga yaitu Ketika mata uang pelaporan Berbeda dari mata uang fungsional Maka fakta tersebut harus dinyatakan Bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional Dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang Pelaporan yang berbeda Next slide Nah metode yang kedua Yaitu metode pengukuran kembali Metode pengukuran kembali Atau disebut dengan Raymeasurement Digunakan jika penjabaran laporan keuangan Dilakukan dari mata uang asing Ke mata uang fungsionalnya Nah metode pengukuran kembali ini Dapat diterapkan dalam kondisi Dalam dua kondisi Yang pertama Apabila entitas tunggal Yang mencatat transaksinya Dalam mata uang asing Dan menyajikan laporan keuangan Dalam mata uang fungsional Untuk kondisi yang kedua Yaitu apabila entitas anak Atau asosiasi Atau cabang yang beroperasi Di luar negeri Dan mencatat transaksi Dan menyajikan laporan keuangan Dalam mata uang lokal Tempat beroperasi Namun mata uang fungsionalnya Sebenarnya sama dengan Mata uang entitas induk Atau investor Atau pusat Hal ini umumnya terjadi Pada entitas anak Atau asosiasi Atau cabang Yang diwajibkan oleh Autoritas setempat Untuk menyajikan laporan Keuangan Dalam mata uang Negara setempat Walaupun bukan Mata uang fungsionalnya Next Untuk perlakuan akutansi Dari metode Pengukuran kembali itu Yaitu Ketika dijabarkan Dari mata uang asing Ke mata uang fungsional Kurs yang digunakan Tidak sama untuk Masing-masing pos Sehingga juga menimbulkan Selisih atas laporan Keuangan hasil Translasi Selisih ini Diakui sebagai Keuntungan atau Kerugian di laporan Labar rugi hasil Penjabaran Next Untuk penyajian dan Pengungkapan metode Yang kedua ini Atau metode Pengukuran kembali Itu penyajiannya Penyajian laporan Keuangan Atas penjabaran Laporan keuangan Pada dasarnya Sama dengan penyajian Laporan keuangan Pada umumnya Pada metode ini Keuntungan atau Kerugian penjabaran Dengan metode Pengukuran kembali Itu disajikan Dalam laporan Labar rugi Konsolidasi Sedangkan untuk Pengungkapannya itu Mencakup empat hal Yang pertama Apabila kebijakan Akutansi atas Penjabaran laporan Keuangan dalam Mata uang asing Yang kedua Jumlah dari selisih Nilai tukar Yang diakui Dalam labar rugi Yang ketiga Ketika mata uang Pelaporan berbeda Dari mata uang Fungsional Maka fakta tersebut Harus dinyatakan Bersama dengan Pengungkapan mata uang Fungsional Dan alasan Untuk menggunakan Suatu mata uang Pelaporan yang berbeda Yang keempat Yaitu ketika Entitas menyajikan Laporan keuangan Atau informasi Keuangan lainnya Di dalam suatu mata uang Yang berbeda Baik dari mata uang Fungsionalnya Maupun dari mata uang Pelaporannya Maka entitas harus Yang pertama itu Mengidentifikasi Secara jelas Informasi Sebagai informasi Tambahan Untuk membedakannya Dari informasi Yang tunduk Dengan PSAK Yang kedua Mengungkapkan mata uang Dimana informasi Tambahan tersebut Disajikan Dan yang ketiga Mengungkapkan Mata uang fungsional Entitas Dan metode penjabaran Yang digunakan Untuk menentukan Informasi tambahan Baik sekian dari saya Untuk selanjutnya Akan dijelaskan Oleh rekan saya Selanjutnya Ada isu-isu lain Seputar Penjabaran Laporan keuangan Di sini ada Perubahan mata uang fungsional Yang mana Dapat berubah Seiring berubahnya Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kriteria mata uang fungsional Tersebut Nah mata uang fungsional Ini dapat berubah Hanya jika terdapat Perubahan pada Transaksi-transaksi Kejadian-kejadian Dan kondisi-kondisi Yang mendasari Hal tersebut terjadi Kemudian Salah satu faktornya Adalah perubahan Dalam bidang bisnis Perusahaan yang semula Pendapatannya Lebih banyak Dipengaruhi oleh Mata uang rupiah Kemudian berubah menjadi Mata uang dolar Amerika Serikat Selanjutnya Ada Dampak perubahan Dari mata uang fungsional Di situ Dampaknya Jika mata uang fungsional Yang semula adalah rupiah Maka transaksi dalam dolar Perlu dijabarkan Ke pencatatan Dalam bentuk rupiah Namun Jika mata uang fungsional Dalam pelaporan Kemudian berubah menjadi dolar Maka transaksi dalam dolar Bukan lagi transaksi Dalam mata uang asing Karena sudah dalam Mata uang fungsionalnya Kemudian Dampak yang selanjutnya adalah Ketika entitas induk Adalah rupiah Maka laporan Keuangan Entitas anak Dalam dolar Perlu dijabarkan Ke dalam rupiah Untuk pembentian konsolidasi Namun Jika mata uang fungsional Dalam penyajian Entitas induk Berubah menjadi dolar Maka laporan Keuangan entitas anak Dalam dolar Tidak perlu dijabarkan Karena sudah dalam bentuk Mata uang fungsional Entitasnya Selanjutnya Ketika mata uang fungsional Penyajian entitas induk adalah rupiah Maka laporan Keuangan Entitas anak Dalam dolar Perlu dijabarkan Ke dalam rupiah Untuk kepentingan Konsolidasi Dengan metode Translasi Next slide Selanjutnya Ada transaksi Antar entitas Salah satu tujuan Penjabaran Laporan keuangan Adalah untuk Keperluan konsolidasi Dengan entitas induk Kemudian Setelah dilakukan penjabaran Prosedur konsolidasi Yang dilakukan Mengikuti prosedur Konsolidasi Konsolidasi normal Seperti Eliminasi saldo Antar kelompok Dan transaksi Antar kelompok Dari suatu entitas anak Namun Suatu aset Atau liabilitas Moneter Atau kelompok Baik jangka pendek Maupun jangka panjang Tidak dapat Dieliminasi Terhadap Iabilitas Atau aset Antar kelompok Tanpa menunjukkan Hasil fluktuasi Mata uang Dalam laporan Keuangan konsolidasian Hal ini Karena pos moneter Menggambarkan Suatu komitmen Untuk mengonversi Satu mata uang Dalam mata uang lainnya Dengan mengakibatkan Perusahaan memiliki Resiko atas Keuntungan Atau kerugian Melalui fluktuasi Mata uang asing Sehingga dalam Laporan keuangan konsolidasian Selisih nilai tukar ini Diakui dalam Labah atau rugi Pendapatan Komperensi lain Oke Mungkin itu ya Materi Terkait dengan Jabaran materi Dari kami Untuk hari ini Oke Selanjutnya Nanti kita akan bahas Terkait dengan Soal-soal Terkait dengan materi Yang telah kita jabat Tadi Terima kasih Oke Selanjutnya Hari ini kita akan Coba Menyelesaikan Studi kasus Atau soal Boleh untuk operator Di share screen Terlebih dahulu Saya akan Saya akan Coba untuk Bahas Masalah soal Yang materi Yang telah kita Sampaikan tadi Oke Untuk yang pertama Ini akan Coba dijelaskan oleh Rekan saya Anisha Terkait dengan Soal dan Cara menjawabnya Boleh kepada Anisha Waktu dan tepat Baiklah Sebelumnya Terima kasih Moderator Saya Anisha Akan menjelaskan Terkait Soal yang pertama Ini ada Latihan 10.2 Yaitu Dimana Disini Informasinya Itu PT Induk Menguasai 75% Kepemilikan Atas PT Saham PT Anak Yang beroperasi Di Amerika Serikat Pada tanggal 2 Januari 2015 Senilai 45.000 USD Mata uang fungsional Dan penyajian PT Induk Adalah Rupiah Sedangkan Mata uang fungsional Dan penyajian PT Anak Adalah Dolar Amerika Serikat Berdasarkan Laporan Keuangan PT Anak Komposisi Ekuitas Saat Akuisisi Terdiri Dari Saham Biasa Dan Saldo Laba Masing-masing Sebesar 40.000 USD Dan 16.000 USD PT Anak Mengumumkan Laba Dan dividen Pada 1 April 2015 Untuk tahun 2015 Masing-masing Senilai 6.000 USD Dan 4.000 USD Berdasarkan Kurs yang relevan Selama 2015 Ini disini ada Informasi Kursnya Yaitu 2 Januari 2015 Ini Kursnya Sebesar 12.000 Rupiah Kemudian 1 April 2015 Ini Sebesar 12.100 Rupiah Kemudian 31 Desember Ini Sebesar 12.200 Rupiah Dan Rata-rata Kurs yang Didapat Selama 2015 Ini Ada 12.150 Nah Ini Untuk Pertanyaan Atau Soal Yang Diminta Ini Adalah Berapakah Nilai Penjabaran Saldo Laba Atau Retire Earning PT Anak Pada Tanggal 2 Januari 2012 Dan 31 Desember 2015 Nah Ini Yang Pertama Ini Kita Buat Dulu Jurnal Pada Tanggal 2 Januarinya Ini Ada Investasi Pada Kas Sebesar 540 Juta Ini Didapat Dari 45.000 Atau Sebesar Kepemilikan Pada Saat Akusisi Itu Dikali Dengan Kurs Pada Tanggal 2 Januari Sebesar 12.000 Kemudian Untuk Tanggal 1 April 2015 Ini Ada Kas Pada Investasi Sebesar 36.300.000 Ini Didapat Dari 75% Atau Kepemilikan Sahamnya Ini Dikali Dengan 4.000 4.000 Ini Adalah Dividen PT Anak Dan Dikali Dengan 12.100 12.100 Ini Dapat Dari Kurs Pada Tanggal 1 April 2015 Kemudian Yang Selanjutnya Ini Ada Jurnal Pada Tanggal 31 Desember 2015 Ada Investasi Pada Bagian Laba PT Anak Sebesar 54.900.000 Ini Didapat Dari 75% Dimana Besar Kepemilikannya Tadi Dikali Dengan 6.000 6.000 Ini Merupakan Saldo Laba Yang Diumumkan PT Anak Kemudian Dikali Dengan 12.200 Ini 12.200 Merupakan Kurs Kurs Pada Tanggal 31 Desember 2015 Kemudian Yang Selanjutnya Ini Ada Tabel Perhitungan Nilai Akuisisi Nah Ini Kan Tadi Nilai Akuisinya 75% Itu Sebesar 45.000 Seperti Yang Ada Di Jurnal 2 Januari Tadi Kemudian Untuk Menghitung Nilai Tercatat Aset Bersih Ini Kan Untuk Mencari Aset Bersih Itu Adalah Saldo Saham Biasa Ditambah Dengan Saldo Laba Nah Disini Ada Pada Informasi Soal Ini Saldo Labanya Eh Saham Biasanya Sebesar 40.000 Dikali Dengan Kurs Kursnya Yaitu 12.000 Dapatlah 480.000 Rupiah Kemudian Untuk Saldo Labanya Ini Sebesar 16.000 Dikali Dengan 12.000 Dapatlah 192.000 Rupiah Jadi Total Dari Nilai Aset Nilai Tercatat Aset Bersih Sebesar 672 Juta Kemudian Ini Ada 75% Dari Nilai Tercatat Atau Good Will Ini Ada 42.000 42.000 Ini Merupakan 75% Dari Nilai Aset Bersih Nilai Aset Bersih PT Hindu Kemudian Ini 42.000 Ini Dikali Dengan Kursnya Sebesar 12.000 Dapatlah Nilai Dapatlah 504 Juta Kemudian Good Will Ini Ada 3.000 3.000 Ini Dapat Dari Dari Nilai Akusisi 70% 45.000 Ini Dikurangi Dengan Nilai 75% Dari Nilai Tercatat Jadi Dapatlah 3.000 Ini Dikalikan Dengan Kursnya 12.000 Dapatlah Nilai Good Will Sebesar 36.000 Juta Kemudian Yang Selanjutnya Ini Ada Laba Laba Ini Berdasarkan Informasi Di Soal Yaitu Sebesar 6.000 Dikalikan Dengan Dengan Kurs Pada Tanggal 31 Desember Yaitu 12.200 Didapatlah Hasil Labanya Ini Sebesar 73.200 Kemudian Sama Halnya Dengan Dividen Ini Dikalikan Dengan Kurs Aktual Pada Tanggal 31 Desember Dapatlah 48.800 Kemudian Saldo Labanya Ini Adalah Saldo Laba Ini Dapat Dari Laba Dikurang Dengan Dividen Dapatlah 2.000 Dikalikan Dengan Kurs Aktualnya Sebesar 12.200 Kemudian Dapatlah Saldo Laba 24.400 Mungkin Itu Saja Penjelasan Soal Dari Saya Selanjutnya Dilanjutkan Oleh Rekan Saya Yang Lain Saya Silahkan Oke Selanjutnya Kita Belajar Soal Kedua Boleh Langsung Diklik Operator Oke Bisa Dilihat Di layar Di Sini Sudikasusnya Adalah PT. Ana Diakusisi Oleh PT. Indu Pada Tanggal 2 Januari PT. Ana Menjabarkan Laporan Keuangan Pada 31 Desember 2015 Dari Mata Uang Lokal Atau US Ke Mata Uang Fungsional PT. Induk Ke Rupiah Yang Juga Merupakan Mata Uang Fungsional Daripada PT. Ana Pada Saat Akuisisi PT. Anak Memiliki Persediaan Senilai 12.000 Dan Melakukan Pembelian Sepanjang Tahun 2015 Senilai 40.000 40.000 Dolar Kemudian Persediaan Akhirnya Di Tahun 2015 Kita Ketahui Sebesar 30.000 Dolar Yang Terdiri Dari Sisa Pembelian Tanggal 1 Juli 2015 Senilai 10.000 Dolar Dan 23 Desember 2015 Senilai 20.000 Dolar Nah Kita Ketahui Ini ada Kurs Yang relevan Pada Tahun 2015 Pada Tanggal 2 Januari Kursnya Sebesar 2.000 1 April Sampai 15 Itu 12.200 Kemudian Di Tanggal 23 Itu 12.100 Di Tanggal 31 Desember Itu Ada 12.200 Dan Rata-rata Di Tahun 2012 Itu Sebesar 12.150 Boleh Agak Dikebawain Nah Sekarang Pertanyaannya Yang Ditanya Itu Berapa Nilai Penjabaran Atas Beban Pokok Penjualan Dan Persediaan Pada Tanggal 31 Desember 2015 Jadi Untuk Ngejawabnya Pertama Penjabaran Ini Penjabaran Atas HPP Dan Persediaannya Kita Ngunain Metode Translasi Tadi Udah Dijelasin Oleh Rekan Saya Apa Metode Translasi Itu Untuk Perhitungan A Itu Pada Persediaannya Kita Ketahui Tadi 12.000 Kemudian Pembelian Sepanjang 2015 Itu Diketahui Tadi 40.000 Nah Persediaan Akhirnya Itu Sebesar 30.000 Maka Dari Penjumlahan Ini Didapatlah Beban Koko Penjualannya Sebesar 22.000 Untuk Itu Ada Ini ya Bersaran Kursnya Tadi Kurs Yang Udah Dari Atas Tadi Yang 12.000 12.150 Nah Ini Kalau Kita Apa ya Konversikan Itu Didapatlah Kalau Yang Persediaan Tadi 144.000 Kemudian Ada 486.000 364.500 Dan Terakhir Ada Apa ya Untuk Beban Pokoknya 267.300 Nah Untuk Di Perhitungan B Itu Sisa Pembelian Itu Di tanggal 1 Juli Tahun 2016 Itu Sebesar 121.500 Boleh Diklik Nah Ini Dapat Dari 10.000 Dikali Dengan 12.150 Kita Menggunakan Kurs Rata-Rata Kemudian Di sisa Pembelian Tanggal 23 Dia Sebesar 243 Juta 243 Juta Didapat Dari 2.000 Dikali Dengan Dikali Dengan Kursenya Tadi Sebesar 22.200 Kita Menggunakan Kurs Rata-Rata Juga Sehingga Didapatlah Persediaannya 364.500 Jadi Sama Dengan Pershitungan A Tadi Dian Akhirnya Sebesar 364.500 Mungkin Itu Yang Bisa Dijelaskan Pada Kesempatan Kali Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Teman-teman Karena Kami Dalam Proses Belajar Kemudian Lebihnya Kalau Memang Ada Ditanya Boleh Ditanya Di Kolom Komentar Terima 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 Kami Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima